Ini dia keseruan kita selanjutnya. Sekarang kita akan langsung menuju lokasi umat mana. Jaraknya sih lumayan jauh dari rumah Pak Sal. Tapi kalau sudah suka, jarak jadi tidak begitu berarti lagi kan Sobat Istimewa? Udah sampai kan? Oh itu? Udah nyampe Pak? Iya, ini udah sampai. Gede banget Pak. Iya, namanya juga lapangan. Oh iya benar juga. Iya, namanya juga lapangan. Iya, harus luas. Ini Pak, tempatnya Pak? Iya betul, lagi pada latihan. Oh jadi di tempat ini lagi ada latihan ya Pak? Iya, anak-anak komunitas. Anak-anak komunitas, panahan, muntilan? Iya. Oh iya. Udah aku mau langsung cobain latihan di situ ya Pak? Boleh silahkan. Kita langsung cobain latihan. Dari memana kita melihat kalau hidup adalah untuk mencapai sasaran yang ada di depan kita. Mungkin kita butuh mundur untuk mendapat kekuatan yang kemudian kita akan melesat menuju sasaran itu. Sebelum terjun ke dunia memana, dulunya Pak Sal menjual bubur ijo keliling dengan gerobak. Sudah banyak yang Pak Sal korbankan untuk hidup. Puncak kepedihan hatinya terletak saat ia terpaksa harus menjual perhiasan milik istrinya. Saya ingin mengembalikan yang pernah dia miliki berupa kalung. Katanya dulu pernah ada yang dikorbankan ya? Iya. Apa itu Bu? Jual kalung. Jual kalung sama cincin. Buat suami. Cuma Bapaknya bilang belum bisa ganti. Saya tidak apa-apa. Insya Allah besok akan di rezeki.